Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjawab pertanyaan tadi Maka kita jawab bahwa asal hukum lisan seorang muslim adalah selamat Dari mencaci, memaki, memberikan gelar kepada saudara muslim lainnya Hal ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abdullah bin Amri bin As radiyallahu anhuma Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih Seorang muslim yang sebenarnya adalah seorang yang Kau muslimin selamat dari lisannya dan tangannya Makna dari hadith ini adalah bahwa Seorang muslim senantiasa dia menjaga lisannya Tidak menyakiti dan menzalimi dengan lisannya Terhadap seorang muslim lainnya Begitu juga dia menjaga tangannya Tidak menyakiti dan menzalimi terhadap saudara muslim lainnya Dengan tangannya tersebut Ini asal hukumnya Kemudian juga dalam hadith riwayat Imam At-Tirmidhi Rasulullah s.a.w. bersabda Seorang yang mu'min bukanlah orang yang suka mencaci Suka melaknat Suka berkata kotor Dan suka berkata kasar Maka ini asal hukum lisan seorang muslim Terutama kepada muslim lainnya seperti itu Dan Allah s.w.t mengharamkan Kau muslimin untuk memberikan gelar-gelar buruk Kepada saudara-saudara muslim lainnya Seperti misalkan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat Surat yang ke-49 ayat 11 Allah s.w.t berfirman Penggalan ayatnya yang merupakan inti pendalilannya Saya bacakan Janganlah kalian saling panggil-memanggil Dengan gelar-gelar yang buruk Di dalam tafsir Imam Ibn Kathir r.a.w.t disebutkan Tafsiran akan makna ayat ini Beliau mengatakan Dan janganlah Sebagian dari kalian memanggil sebagian yang lain Dengan sesuatu yang Dibenci dari gelar-gelar Bi'sassifah Itu adalah sifat yang buruk Wal-ism wal-fusuk Dan nama dan juga sebuah kefasikan Wahuwa as-sukhri'ah wal-lamz wal-tanabuz bil-alqab Dan perbuatan tersebut adalah Penghinaan Pencelaan Dan saling memberikan gelar-gelar buruk Setelah kalian masuk ke dalam agama Islam Dan kalian memahaminya Maka ini Berarti ayat ini Ada hubungannya dengan keimanan Bahwa Tanda seorang muslim Yang beriman Yang kuat imannya Tidak suka memberikan gelar-gelar buruk Kepada sesama orang beriman Tidak suka memberikan gelar-gelar buruk Kepada sesama orang beriman Nah Kemudian Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan Orang yang memberikan Gelar Kepada kaum muslimin Bahwa dia adalah Wahabi Ataupun Salafi Wahabi Apakah disini dia memberikan gelar buruk atau tidak Sekarang saya ingin menjelaskan dulu Atau lebih tepatnya ingin membacakan Perkataan para Salah seorang ulama Yaitu Al-Hafiq al-Ala'i Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bahwa memberikan gelar itu ada tiga macam Beliau mengatakan Dan ringkasannya bahwa pemberian gelar ada tiga macam Qismun minha la yush'iru bidham Wa la naqs wa la yakrohu sahibu tasmiyatuhu bihi Macam yang pertama Yaitu Yang tidak Dirasakan itu sebagai sebuah penghinaan Perendahan Dan yang diberikan gelar tidak membencinya Jika diberikan gelar dengannya Maka hal ini tidak diragukan lagi Diperbolehkan Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Ketika Beliau diberitahukan oleh seseorang bahwasannya Beliau Solatnya Kurang Kata Rasulullah SAW Apakah benar perkataan Yaitu Beliau memberikan gelar kepada orang tersebut Dua orang yang mempunyai Kedua tangan Eh Seorang yang mempunyai kedua tangan Ini gelar dari Rasulullah SAW Dan orang tersebut tidak merasa Dicela Dihinakan Ataupun Membenci Gelar tersebut Maka ini boleh Ini bagian pertama Bagian yang kedua Yang kedua Yaitu Gelar tersebut Dirasakan sebagai Perendahan Penghinaan Dan penjelaan Dan gelar tersebut Bukanlah sifat Dari sifat Fisik Yang dimiliki oleh seseorang Maka Kata beliau Al-Hafidh al-Ala Ya Rahimahullah Mengatakan bahwa Ini tidak diregukan lagi Diharamkan Berdasarkan Ayat yang kita baca tadi Surat al-Hujurat Ayat 11 Kemudian Yang ketiga Mayus irubiwas fin khalqi Yaitu gelar Yang dirasakan Dengan Sifat fisik Seperti Al-A'mash Al-A'raj Al-Asam Al-Ashal Al-Ashram Wa Ashbah Wudhalik Seperti Al-A'mash Yaitu mata yang agak rabun Al-A'raj Seorang yang pinjang Al-Asam Seorang yang Bisu Al-Ashal Seorang yang cacat Al-Ashram Seorang yang Begini dan begitu Maka Ini kalau seandainya Merupakan sifat Ya Sifat Seseorang Yang orang tersebut Dikenal dengannya Maka ini tidak mengapa Orang tersebut Dikenal dengannya Maka ini tidak mengapa Maka Apabila Seseorang Ya Diberikan gelar Dengan gelar Wahabi Kalau tujuannya Untuk Mencelak Dan merendahkan Menghinakan Menghinakan Maka ini diharamkan Masuk ke dalam Ayat Walatana Bazubil Al-Qab Janganlah kalian Saling panggil Memanggil dengan Gelar yang buruk Dan itu yang terjadi Itu yang terjadi Bahwa di tengah Kauh muslimin Sebagian Kauh muslimin Menuduh Saudara muslim lainnya Dengan Panggilan Wahabi Untuk Mencelakan Untuk Merendahkan Untuk Menghinakan Ataupun Salafi Wahabi Untuk Merendahkan Untuk Mencelakan Untuk Menghinakan Para ikhwan yang dirahmati Alia Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Kata-kata Wahabi Disini Sebenarnya Adalah Sebuah Kata Yang diambil Dari Al-Wahabiyah Al-Wahabiyah Adalah Sebuah Gelar Yang diberikan Kepada Sebuah Gerakan Islam Yang Diusung oleh As-Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Ta'ala Dan Gelar ini Yaitu Wahabiyah Dan kemudian Pengikutnya Diberikan gelar Dengan Wahabi Gelar ini Perlu Dipahami Baik-baik Beliau Tidak Menyebutkan Gelar tersebut Dan juga Pengikut-pengikutnya Tidak Menyebutkan Bahwa Mereka Adalah Wahabiyun Wahabi Tetapi Gelar ini Datang Dari Musuh-musuh Dan Lawan-lawan Da'wah Beliau Syikh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Ta'ala Adalah Ulama Salah Seorang Dari Ulama-ulama Pembaharu Dalam Agama Islam Dan Pemimpin Pemimpin Salah Seorang Dari Pemimpin Yang Mengadakan Perbaikan Dalam Agama Islam Dan Para Ulama Selain Beliau Yang Sezaman Dengan Beliau Dan Tentunya Beliau Hidup Di Pertengahan Abad Ke-12 Hijriah Sekarang Ini Kita Abad Ke-15 Hijriah Tentunya Beliau Hidup Di Pertengahan Abad Ke-12 Hijriah Para Ulama-ulama Yang Hidup Sezaman Dengan Beliau Menyaksikan Bahawasanya Beliau Adalah Seorang Yang Berilmu Ahli Agama Dan Istiqamah Bahkan Banyak Ulama-ulama Yang Menyatakan Demikian Di Zaman Beliau Yaitu Di Pertengahan Abad Ke-12 Hijriah Di Antaranya As-Syeikh Muhammad Rashid Ridha Rahimahullah Beliau Mengatakan Kana As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Mujadidan Lil-Islam Fi Biladi Najd As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Adalah Mujadid Pembaharu Dalam Agama Islam Di Negeri Najd Bi-irja'i Ahli Ani Syirik Wal-Bidah Allati Fashat Fihim Ilat Tauhidi Was-Sunnah Dengan Mengembalikan Penduduk Najd Dari Kesyirikan Dan Perbuatan Perbuatan Bidah Yang Telah Tersebar Di Tengah Mereka Kepada Tauhid Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Syikh Muhammad Rashid Ridha Juga Mengatakan Walakad Kana Syekhu Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah An-Najdi Min Haulail Udul Al-Mujadidid Dan sungguh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Yang Berasal Dari Kota Najd Termasuk Dari Ulama Ulama Yang Terpercaya Yang Pembaharu Qama Yad'u Ila Tajri Tauhid Beliau Senantiasa Berda'wah Kepada Memurnikan Tauhid Yaitu Beribadah Hanya Kepada Allah Wa Ikhlasir Ibadati Lillahi Wahda Dan Memurnikan Mengikhlaskan Ibadah Hanya Untuk Allah Semata Bima Syara'ahu Fi Kitabihi Wa'ala Lisani Rasulihi Khatamin Nabi Sallallahu Alayhi Sesuai Dengan Yang Disyariatkan Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sesuai Dengan Melalui Lisan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Penutup Para Nabi Dan Mendakwakan Untuk Meninggalkan Bid'ah Dan Maksiat Maksiat Wa Iqamati Sha'air Islam Al-Metruqah Dan Menegakkan Kembali Si'ar Si'ar Islam Yang Sudah Ditinggalkan Wa Azim Hurumatihi Al-Muntahkah Wal-Manhukah Dan Mengagungkan Hal-hal Yang terhormat Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dihancurkan Dan Ditinggalkan Kemudian Para Ikhwah Yang diramati Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Siapa Yang Mengenal Sejarah Kota Najib Dan Jazirah Arab Sebelum Tersebarnya Da'wah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Yaitu Berupa Tersebarnya Perbuatan Bid'ah Khurofat Dan Macam-macam Kebodohan Maka Akan Benar-benar Mengetahui Bagaimana Da'wah Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Ta'ala Mempunyai Pengaruh Yang sangat Bagus Dan Sangat Mulia Dan Sangat Terpuji Yang mana Beliau Memiliki Peran Yang sangat Luar biasa Di dalam Menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Al-Azim Dan Menghancurkan Bid'ah Bid'ah Yang Buruk Di tengah Kau Muslimin Di para Ikhwah Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seorang Ulama Yang Berasal Dari Negeri Syam Al-Syeikh Muhammad Bahjah Al-Baytar Di dalam Kitabnya Hayatu Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah Yaitu Dalam Kitabnya Kehidupan Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah Rahimah Allah Ta'ala Mengatakan Di halaman 200 Laisa Lil Wahhabiyah Wala Lil Muhammad Ibn Abdul Wahhab Madhabun Khas Bukanlah Gulongan Wahhabiyah Ataupun Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Madhab yang khusus Walakin Walakinnahu Rahimah Allah Kana Mujaddidan Lida'wah Islam Muttabi'an Limadhabi Muhammad Ibn Limadhabi Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Akan tetapi Beliau adalah Pembaharu Untuk Da'wah Islam Dan Mengikuti Madhabnya Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Ini Para ikhwin Derahmati Allah Subhanahu Dan Yang Memuji Sheikh Muhammad Ibn 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 Allah Dan Da'wahnya Di antaranya adalah Imam As-San'ani Dan juga Imam As-Syukani Dua Ulama Islam Dari negeri Yaman Dua ulama Islam Dari negeri Yaman Imam As-San'ani Mengatakan Lama Tawratil Akhbar Biluhuri Alimin Finajid Yukolulahu Muhammad Ibn Abdul Wahab Wawasala Ilayna Ba'adu Talamidhi Wa akhbarana An haqa'iq Wa ahwalihi Fit taqwa Wa fil amri Bil ma'ruf Wa nahi Anil Mungkar Ishtaqatin Nafsu Ila Mukatabatihi Bi Hadhi Al-Abihan Ketika Terlah Nampak Kabar-kabar Tentang Munculnya Seorang Alim Di Kota Najid Yang disebut Sebagai Muhammad Bin Abdul Wahab Dan Sampai Kepada Kita Sebagian Dari Murid Murid Beliau Dan Memberitahukan Kepada Kita Tentang Hakikat Da'wah Da'wah Beliau Dan Juga Ketakwaan Beliau Dan Juga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Beliau Maka Diri Ini Rindu Untuk Bersurat-surat Dengan Beliau Dengan Bait-bait Syair Ditulis Ditulis oleh Imam San'ani Pada Tahun 1163 Hijriah Maka Para Ikhwah Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ash-Shawkani Rahimah Allah Di Dalam Kitab Beliau Al-Badru Taliyah Bi-mahasini Min Ba'ad Al-Qarn Sabi' Bilimangatakan Wa Fii Sanati Al-F Wa Miatayn Wa Khamsa Ta'ashara Hijriah Wasala Min Sahibi Najat Al-Mazkur Mujalladan Latifan Arsala Bi-hima Ilai Khadratu Mawlana Al-Imam Hafidhah Allah Ahaduhuma Yashtamil Ala Rasail Limuhammad Ibn Abdul Wahab Kulliha Fil Irshad Ila Ikhlasi Tawhid Wa Tanfir Min Syirik Alladhi Yafaluhul Mu'taqidun Fil Kubur Wahiya Rasailu Jayyidah Mashhunah Bi Adillati Al-Kitabi Wassukna Pada Tahun 1215 Ini Kitab Beliau Kitab Imam Ash-Shawkani Rahimah Allah Yang Berjudul Al-Badru Taliyah Al-Badru Taliyah Dengan Kebaikan Kebaikan Ulama Setelah Abad Ketujuh Hijriah Di Tahun 1215 Hijriah Sampai Kepada Kita Dari Seorang Yang Berasal Dari Najd Dua Kitab Yang Cukup Bahwa Sampai Kepadaku Dua Dua Kitab Dari Seorang Imam Hafizah Allah Salah Satunya Adalah Tulisan Tulisan Dari Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimah Allah Seluruhnya Di dalam Pemberian Petunjuk Untuk Mengikhlaskan Ibadah Dan Tauhid Kepada Allah Subhanahu Dan Menjauhkan Dari Kesyirikan Yang Dikerjakan Oleh Orang Orang Yang Meyakini Tentang Kuburan Kuburan Dan Tulisan Tulisan Tersebut Sangatlah Baik Dilengkapi Dengan Dalil Dalil Dari Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wa Ala Alih Wasallam Maka Para Ikhwah Rahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Sebenarnya Da'wah Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Ta'ala Maka Tidak Pantas Dan Diharamkan Seorang Muslim Menuduh Muslim Lainnya Yang Ingin Mengerjakan Islam Secara Maksimal Sesuai Dengan Al-Quran Dan Hadith Yang Sahih Yang Ingin Bertauhid Mengikhlaskan Ibadah Hanya untuk Allah Semata Subhanahu Wa Ta'ala La Sharikalah Dan Ingin Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Satu-satunya Yang Patut Dicontoh Dan Disorita Dalam Akidah Ibadah Muamalah Dan Tingkah Laku Tidak Pantas Seorang Muslim Yang Seperti Ini Dituduh Dengan Tuduhan Yang Keji Mengikut Wahabi Ataupun Salafi Wahabi Ini adalah Dikhawatirkan Ini adalah Tanabaz Bil'alqab Yaitu Memanggil Panggilan Buruk Kepada Kau Muslimin Dengan Panggilan Panggilan Yang Buruk Apalagi Kalau Seandainya Kita Lihat Yang Membawa Da'wah Ini Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Maka Sebenarnya Kalau seandainya Ingin Disandarkan Kepada Nama Beliau Sebenarnya Bukan Wahabi Tetapi Muhammad Karena Nama Beliau Adalah Muhammad Bin Abdul Wahab Bukan Abdul Wahab Ya Bukan Abdul Wahab Abdul Wahab Nama Beliau Berarti Disana Ada Tujuan Tertentu Kenapa Yang Diangkat Nama Wahabi Karena Para Ikhwah Yang Dirahmati Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ternyata Dahulu Ada Semacam Ingin Jadi Musuh-musuh Islam Gerah Dengan Da'wah Syekh Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Yang Mengajak Kepada Kemurnian Islam Kepada Kemurnian Al-Quran Dan Hadith Ya Kepada Kemurnian Ajaran Rasulullah S.A.W. Mereka Gerah Maka Mereka Mempunyai Cara Yaitu Salah Satu Cara Dan Trik Mereka Adalah Disematkan Kepada Da'wah Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Kata-kata Wahabi Yang Mana Zaman Dahulu Jauh Sebelum Da'wah Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Ada Seorang Yang Dia Adalah Seorang Khawarij Suka Mengkafirkan Kauh Muslimin Suka Meneteskan Darah Kauh Muslimin Yang Disebut Dengan Abdul Wahab Ibn Rustum Abdul Wahab Ibn Rustum Nah Abdul Wahab Inilah Yang Akhirnya Mereka Gandengkan Dengan Da'wah Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Ya Nama Aslinya Yaitu Dan Orang Ini Hidup Di Sekitar Abad Ke Dua Hijriah Abdul Wahab Bin Abdurrahman Ibn Rustum Ini Memang Seorang Khawarij Suka Mengkafirkan Kauh Muslimin Suka Meneteskan Darah Kauh Muslimin Maka Musuh-musuh Islam Yang Tidak Suka Dengan Da'wah Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahim Yang Mengajak Kauh Muslimin Untuk Kembali Kepada Ajaran Tauhid Kembali Kepada Sunnah Rasul Sallallahu 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 Akhirnya Musuh-musuh Islam Menggunakan Kata-kata Wahabi Untuk Mengkelabui Kauh Muslimin Tuh Lihat Da'wahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab Yang Disebut Dengan Wahabi Dia Suka Mengkafirkan Kauh Muslimin Dia Suka Meneteskan Darah Kauh Muslimin Dia Suka Memenjarakan Kauh Muslim Menyiksa Kauh Muslimin Dikaitkan Sebenarnya Dengan Tadi Abdullah Bin Abdurrahman Bin Rustum Seorang Yang Hidup Di Abad Kedua Hijriah Nah Begitu Sebenarnya Jadi Ini Sebenarnya Trik Muslimin Kembali Kepada Ajaran Yang Murni Tauhidullah Dan Mutabah Beribadah Kepada Allah Semata Dan Mencontoh Rasulullah S.A.W. Semata Di Dalam Ibadah Semoga Setelah Ini Kauh Muslimin Tidak Latah Menyebut Seorang Yang Mengikuti Mencoba Mengikuti Ajaran Yang Murni Dari Islam Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Dengan Pemahaman Para Salaf Salih Disebut Sebagai Wahabi Ataupun Salafi Wahabi Mohon Hentikan Ucapan Tersebut Karena Itu Termasuk Kedalam Janganlah Kalian Saling Panggil Memanggil Dengan Gelar Yang Buruk Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Basim Sub indo byops Miss 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 Terima kasih.